Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali ke channel Guru Geografi kali ini kita akan belajar mengenai topik kelas 10 di bagian pertama tentang konsep geografi nah ini barangkali ada siswa yang masih bingung, apa sih itu konsep kan kebanyakan nanya gitu ya kalau misalkan nanya tentang 10 konsep geografi mungkin sudah sering di pelajari, tapi kita mulai dari pengertian konsepnya gitu kan kenapa harus ada konsep seperti itu ya dan apa bedanya dengan prinsip pendekatan dan lain-lain gitu ya saya akan berikan sedikit aja supaya ada gambaran mengenai konsep itu apa jadinya, kok bisa beda gitu ada pendekatan, ada prinsip geografi ada aspek gitu, ngapain itu belajar kayak gituan ya jadi anak-anak konsep itu sebenarnya bahasa sederhananya itu adalah istilah istilah yang menyatakan makna tertentu gitu ya kalau ditanya konsep geografi maka ya jelas konsep geografi itu istilah yang berkaitan dengan atau mengandung makna geografi namanya konsep geografi gitu kalian bisa lihat beberapa pengertian ya kalau mau membandingkan jadi pengertian konsep itu macam-macam yang jelas yang namanya konsep itu jadi sebuah generalisasi atau namanya suatu ini apa pengelompokan ya suatu sesuatu yang abstrak kemudian dimunculkan dalam satu istilah tertentu gitu ya atau kalau mau lihat ini silahkan ya lihat ini ada saya tampilkan nah kan jadi seperti itu ya jadi memang namanya konsep itu adalah suatu perwakilan perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri yang sama gitu ya serta memiliki gambaran yang abstrak gitu itu bagiannya filosofi jadi kayak belajar filsafat tapi kalian gak perlu terlalu pusing yang jelas konsep geografi itu ya sudah istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya istilah ambil contoh seperti ini kalau misalkan kalian belajar matematika pasti kalian menemukan istilah bilangan bulat bilangan prima ada trigonometri yaudah itu namanya konsep-konsep matematika kan tidak berkaitan dengan makna geografi geografisnya gak ada kalian belajar misalkan ekonomi ada permintaan penawaran ada pendapatan ada misalkan macam-macam nah itu namanya konsep ekonomi kalau di geografi ada juga konsep geografi jadi istilah-istilah yang disana dia mengandung makna geografi contohnya apa tadi lokasi paling utama lokasi konsep nomor satu geografi itu lokasi jadi kita itu berangkat dari lokasi kalau geografi untuk lokasi itu konsep yang berkaitan dengan ada makna geografi jarak juga karena ada dua tempat itu kan dalam ruang ada dua tempat misalkan nah ini jarak jadi itu konsep geografi kalau bisa ada 10 konsep geografi di Indonesia itu karena ikatan ahli geografi Indonesia menyepakatinya 10 dulu gitu apakah di negara lain beda-beda beda-beda kalau di yang lain juga ada yang 10 ada yang misalkan cuma 5 ada tempat ada apa sih interaksi jadi macam-macam ya setiap negara beda-beda di Amerika itu ada berapa ya 5 konsep geografi kita ada 10 ya yang sudah ada videonya silahkan di cek di atas atau di deskripsi ada linknya 10 konsep geografi jadi kalian harus memahami contoh-contoh fenomena kan yang berkaitan dengan 10 konsep geografi tersebut kalau saya sih lebih mudahnya menginstruksikan misalkan ke anak-anak cobalah bikin atau buat kalimat yang menyatakan konsep geografi tertentu misalkan buat kalimat yang menyatakan konsep morfologi misalkan kan kata kuncinya itu dataran bentuk permukaan bumi misalkan kota Bandung berada di dataran dominan berada di dataran tinggi udah itu konsep morfologi titik kalau misalkan saya tambahkan kota Bandung ada di daerah dataran tinggi sehingga masyarakatnya banyak yang bergedak di sektor perkebunan baik itu kan asosiasi karena ada keterkaitan kehidupan dengan morfologinya jadi tergantung kalimatnya itu aja ya anak-anak itu sedikit aja mengenai konsep geografi jadi konsep itu istilah istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya karena yang diminta adalah konsep geografi kalau konsep ekonomi ya istilah yang mengandung makna ekonomi di dalamnya gitu ya jadi memang ini terkait konsep geografi ini perlu berulang-ulang ya karena seringkali kan diminta menyimpulkan banyak di soal itu kan ada sebuah fenomena kemudian kalian diminta menyimpulkan itu konsep geografi apa jadi silahkan dipelajari lagi diulang-ulang lagi bikin kalimat-kalimat sendiri yang menyatakan setiap konsep tersebut ya supaya makin jago gitu dan gak terlalu bingung gitu ya jadi nanti kita lanjut lagi ke bagian prinsip pendekatan di video lainnya ya pastikan aja untuk subscribe dan share mudah-mudahan ada sedikit gambaran yang tadinya burem-burem sekarang ada pencerahan remang-remang dikit terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatulloh Assalamualaikum warahmatullohi